Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Apa kabar Pemirsa Labik TV Dimanapun kalian berada Semoga dalam dilindungi Allah SWT Kembali lagi dengan kami Di episode kedua Daripada pembahasan tentang Sirah Nabawiyah Yang sekarang telah hadir bersama kita Ustadz Pengajar Sirah Nabawiyah Alhamdulillah Semoga kita juga Semoga dalam dilindungi Allah SWT Jadi ini Hari ini Kita masuk ke episode kedua Dari pembahasan Sirah Nabawiyah Kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini Sirah Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allah Alhamdulillah 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 Jadi insyaallah Sebelum kita mulai Bahas Bangsa Arab pada masa itu Sebelum Islam datang Sebelum Nabi Muhammad datang Sebelum Nabi Muhammad Diutus Kita harus tahu dulu Kondisi bangsa Arab Dan bukan cuma bangsa Arab Nanti kita Cari tahu dulu Kondisi seluruh Dunia Ya Seluruh dunia yang Ada di masa itu Jadi Sebelum kita belajar Sirah itu Harusan Belajar tentang kondisi Bangsa Arab Sebelum kita masuk Tentang ke Nabi Muhammadnya sendiri Ya Benar Jadi gini Nabi itu Diutus Pada saat itu Emang kondisi dunia Sedang Dalam kondisi yang Sangat Tidak baik Ya Kalau ibarat penyakit Itu sangat kronis Jadi Ini Nabi diutus Untuk menyelesaikan Persoalan yang memang Sudah sekian lama Rusak parah Sebagai gambaran Kala itu Dunia ini sedang Dikuasai dua Imperium besar Ada Romawi Ada Persia Nah dua ini Begitu sangat Menguasai Jadi Di sekitaran itu Hampir rata-rata Berada di bawah Kekuasaan dua negara besar itu Nah Dua kekuatan besar ini Dua-duanya juga Sedang sakit Romawi Ini kerajaan yang Sebesar Jadi sebelum Romawi itu Terbagi menjadi dua Ada Romawi barat Ada Romawi Timur Romawi yang timur ini Dikuasai Ibu kotanya Di Roma Kemudian yang barat itu Di Konstantinopel Tapi saat itu Ketika menjelang Lahirnya Islam Yang di bagian timur itu Sudah di kalahkan oleh Tentara barbar Jerman Kalau tidak salah Kemudian hanya Sisa yang di Konstantinopel Yang timur Namun kondisi saat itu Ini negara Sudah sakit Jadi Dikatakan sakit Dia menjelang bangkrut Dimana Salah satu Indikasinya Jumlah Perbudakannya Saja Kalau kita baca Dalam sejarah itu Sepertiga Dari penduduknya itu Orang merdeka Sisanya itu Budak Itu bayangkan Mungkin Budak itu Posisinya Seperti Barang Diperjual belikan Digunakan Tidak sebagai manusia Merdeka Belum Belum lagi Waktu itu Kekuasaan Yang terjadi Saat itu Sudah Begitu Semenamana Terhadap Rakyatnya Dan begitu juga Di Persia Juga begitu Persia itu Dari moralnya Hancur Kekuasaannya Bahkan Antara raja Dengan Rakyat biasa Itu Terjadi Kesenjangan Yang sangat jauh Jadi Kalau ada Rakyat biasa Mau berteman Dengan raja Dengan Kisro Kaisar Tidak boleh Mendekat Paling dekat 15 meter Hancur Tidak bisa mendekat Karena dianggap Nafas rakyat Biasa itu Beracun Lahat Dan macam-macam Jadi Tidak bisa ketemu Nabi datang Untuk itu Kondisi Bangsa Arab Dan Sekitarnya Benar-benar Sedang Terpuruk Semuanya Persia Yang muasai Begitu Berarti kan Dari sebelah Barat Juga Timur Berarti Benar-benar Sedang Hancur Istilah Sifatnya Moralnya Semua Sedang Rusak Lalu Arab Itu Berada Di tengah-tengah Yang sering Jadi Pertanyaan Kenapa Nabi Muhammad Itu Diturunkan Dan Diutus Di Negara Arab Kenapa Kok Nggak dengar Kenapa Nggak Di Indonesia Betul Jadi Begini Makanya Kita Salah satu Nanti Kita belajar Tentang geopolitik Kondisi Arab Kondisi Sekitarnya Dari pada Masa sebelum Nabi Diutus Itu Salah satunya Begitu Karena Kalau Kita Ambil Salah satu Hikmah Ketika Kita Menempatkan Sesuatu Untuk Melakukan Sebuah Perubahan Jangan Sampai Kita Salah Tempat Jadi Kenapa Nabi Di Arab Enggak Di Negeri Roma Yang Waktu Itu Sakit Parah Arab Waktu Itu Moralnya Rusak Tapi Bukan Cuma Arab Kalau Dulu Saya Waktu Mungkin SD Kalau Ditanya Kenapa Kok Islam Di Arab Ada Mengatakan Kok Dari Indonesia Karena Waktu Itu Arab Lagi Bobrok Moralnya Mungkin Dia Berpikir Di Indonesia Ini Ahlaknya Sudah Baik Sekarang Ini Enggak Kondisi Saat Itu Bukan Cuma Arab India Indonesia Dulu Itu Hindu Di Masa Itu India India Itu Jauh Lebih Parah Di Masa Itu India Hindu Itu Menerapkan Sistem Kasta Ada Tiga Kasta Sampai Yang Sudra Sudra Yang Paling Kasta Sudra Sudra Paling Bawah Terhendakan Karena Itu Indonesia Indonesia Bisa Jadi Masa Itu Sistem Kasta Kemudian Bagaimana Mereka Beragama Wah Di India Zaman Itu Kalau Kita Baca Di Salah Satu Kitab Bukunya Abdul Hassan Ali Nadwi Salah Satu Penulis India Waktu Itu Terdapat Kurang Lebih 20.000 Tuhan Bisa Bayangin Jadi Yang Disembah Itu 20.000 Orang Orang Pahla Yang Dianggap Pahlawan Yang Hidup Sebelumnya Jadikan Tuhan Disembah Bahkan Binatang Hampir Semua Binatang Waktu Disembah Sapi Monyet Tikus Bahkan Semuanya Jadi Taruh Di Kuil Disembah Itu Sedemikian Parah Jadi Cina Juga Begitu Negara Negara Lain Begitu Jadi Nabi Datang Untuk Menyelesaikan Semua Kerusakan Di Seluruh Bumi Nah Ini Nabi Selesaikan Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Singkat Nabi Itu Hidup Berapa 63 Tahun Itu Baru Menerima Risalah Kan Umur 40 Tahun Berarti Hanya Kurang Lebih Berapa Tahun Kedak 23 Tahun Tapi Semua Urusan Ini Bisa Selesai Makanya Kita Perlu Belajar Di Awal Ini Nanti Bagaimana Kondisi Geopolitiknya Bagaimana Kondisi Bangsa Arab Nanti Setelah Ada Risalah Islam Bagaimana Perubahannya Kita Bisa Tahu Keberhasil Nanti Kita Bisa Gunakan Di Segala Aspek Dan Ini Sudah Umum Kita Belajar Latar Belakang Gini Ya Kayak Kalau Orang Arsitek Atau Orang Yang Membangun Properti Ketika Dia Ingin Membangun Sebuah Kawasan Atau Rumah Tidak Mungkin Dia Datang Langsung Panjang Langsung Bikin Tidak Dia Harus Supaya Dulu Cari Dulu Bagaimana Tekstur Tanahnya Bagaimana Kekuatan Untuk Topangnya Nanti Baru Setelah Dia Kuasai Kondisi Tempat Yang Akan Dibangun Baru Dia Akan Tetapkan Apa Yang Harus Kita Bangun Seperti Jadi Nabi Ketika Diletakkan Begitu Kondisinya Kita Harus Cari Tahu Dulu Nanti Bagaimana Metode Nabi Berdakwah Nah Itu Dari Itu Penting Untuk Mengasai Penting Hampir Sedih Semua Lini Juga Begitu Sebelum Nabi Itu Duitus Gimana Saat Kondisi Saat Itu Oke Jadi Kita Bahas Letak Geografis Dulu Dimana Posisi Arab Jadi Arab Itu Kalau Kita Lihat Di Peta Itu Wilayah Atau Kawasan Arab Itu Sendiri Sebenarnya Dari Bahasa Arab Arab Jadi Arab Ini Kalau Diartikan Bahasa Secara Bahasa Itu Artinya Itu Tanah Kosong Tanah Kosong Tanah Gundul Tanah Wilayah Tempat Yang Gersang Gundul Tidak Ada Tanaman Tidak Ada Pohonan Tidak Ada Air Itu Sebut Arab Jadi Arobi Itu Orang Yang Hidup Di Tanah Gersang Tanah Tandus Dan Istilah Itu Sudah Dipakai Sejak Lama Sejak Dulu Sebelum Nabi Namanya Arab Tanah Kosong Kesang Karena Memang Wilayah Arab Ini Adalah Wilayah Yang Memang Tandus Tidak Ada Tanaman Tidak Ada Air Susah Untuk Mendapatkan Air Nah Kalau Ada Letak Geografis Kalau Kita Di Peta Itu Nanti Di Sebelah Utara Arab Ya Kalau Lihat Peta Berarti Sebelah Atas Itu Ada Wilayah Syam Syam Itu Palestina Jordania Suria Libanon Itu Wilayah Syam Sekarang Dulu Namanya Syam Dan Nanti Sebagian Lagi Di Sebelah Timur Itu Sebagian Wilayah Irak Kalau Di Sebelah Selatan Selatan Bagian Bawah Nanti Dia Berbatas Dengan Yaman Dengan Samudera India Laut Arab Sebelah Timur Itu Laut Merah Nyebrangnya Sudah Wilayah Afrika Mesir Sudan Dan Seterusnya Kesana Nanti Ke Wilayah Itu Wilayah Barat Wilayah Timur Itu Sudah Teluk Arab Teluk Bahrain Dubai Dan Naik Atas Selatan Itu Pintu Masuk Wilayah Eropa Keselatan Kemudian Ke Wilayah Timur Masuk Wilayah Afrika Samudera India Kebawah Dan Itu Semang Tengah Tengah Jadi Kalau Untuk Meletakkan Orang Untuk Mengubah Perubahan Besar Memang Disitu Sangat Strategis Kemudian Salah Satu Alasan Kenapa Kok Arab Ini Menjadi Tempat Yang Dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menempatkan Rasulnya Memang Sudah Kedarullah Begitu Itu Diantaranya Adalah Arab Ini Adalah Negeri Yang Tandus Yang Memang Di Sekilinnya Itu Susah Atau Terjal Susah Untuk Dijangkau Oleh Negara Negara Manapun Sehingga Negeri Arab Itu Tidak Pernah Terjajah Terjajah Jadi Kalau Dua Imperium Besar Ini Ada Romawi Ada Persia Di Antara Dua Negara Besar Itu Tengah Ada Wilayah Syam Syam Itu Kan Baru Dulu Nah Wilayah Syam Itu Menjadi Wilayah Perebutan Nanti Disana Ada Kerajaan Ghastani Nanti Ada Satu saat Diambil Ale Persia Nanti Romawi Kemudian Kemudian Yaman 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 Itu Di Bawah Selatan Juga Diperebutkan Antara Romawi Universitas Arab Tengah Tengah Mereka Tengah 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 Bisa Jadi Bisa Jadi Karena Emang Tengah Potensi Kekayaan Alam Datang Susah Wilayah Terjal Kemudian Sumber Daya Alam Bisa Jadi Tengah Tertarik Karena Itu Tapi Memang Wilayah Itu Terjal Dan Emang Allah Jaga Wilayah Itu Untuk Supaya Tidak Terkontaminasi Maksudnya Begini Diantara Hikmahnya Dulu Mungkin Berapa Ratus Sekitar Mungkin 600 Tahun Bahkan Lebih Sebelum Masih Sudah Muncul Aliran Filsafat Di Wilayah Eropa Yunani Yunani Eropa Dan Aliran Filsafat Itu Dari Filsafat Alam Dari Awal Yang Mereka Sudah Membah Tentang Asal Muasal Alam Dan Setelah Sampai Plato Kemudian Dan Beberan Socrates Dan Beberapa Ilman Itu Di Yunani Sudah Berkembang Aliran Filsafat Dan Mereka Itu Tidak Pernah Menjajah Arab Kalau Nanti Nabi Itu Munculnya Misalnya Dimulikan Di Romawi Ata Wulai Wihalia Memang Sudah Terpengaruh Aliran Filsafat Bisa Jadi Orang Mengirau Ini Aliran Filsafat Yang Sudah Dimodifikasi Atau Bisa Jadi Mereka Sudah Terpengaruh Oleh Cara Pikir Orang Orang Bervilosof Sehingga Nanti Orang Juga Meragukan Kalau Ini Benar Benar Risalah Dari Allah Tapi Kalau Ini Benar Benar Manusia Yang Tidak Pernah Terjadah Perpikirannya Tidak Pernah Terkontaminasi Oleh Pihak Laman Manapun Maka Ini Menjadikan Kekuatan Bahasanya Ini Benar Benar Risalah Dari Allah Karena Isinya Jauh Lebih Baik Dari Ilmu Yang Dikeluarkan Oleh Para Para Pilosof Itu Bagian Kecil Daripada Hikmah Salah Satu Hikmah Kenapa Diturunkannya Di Arab Wilayah Terpencil Yang Tidak Pernah Terjajah Itu Tadi Masalah Tentang Geografis Jadi Kan Tadi Usah Jelaskan Tentang Negara Arab Negara Yang Gersal Negara Tandus Tidak 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 Sekiranya Kurang Masuk Akal Kalau Ada Orang Mau Tinggal Disitu Karena Tidak Ada Sumber Makanan Juga Pasti Ada Pencetus Siapa Yang Tinggal Disana Duluan Itu Sebenarnya Tapi Sebelum Saya Jawab Itu Saya Ini Dulu Para Ahli Sejarah Ini Kan Belacak Sebenarnya Arab Itu Asal Muasalnya Dari Mana Keturunan Siapa Jadi Asal Muasal Bangsa Arab Jadi Begini Ahli Sejarah Itu Membagi Asal Asal Masa Orang Arab Menjadi Tiga Yang Pertama Ada Sebut Dengan Arab Ba'idah Arab Ba'idah Secara Basarnya Arab Jauh Ini Adalah Bangsa Arab Yang Dulu Ada Dan Pasti Dan Diakini Ada Tetapi Silsilahnya Sudah Tidak Lagi Terlacak Siapa Yang Menjadi Turunannya Dulu Di wilayah Mana Orangnya Sudah Tidak Ada Lagi Terputus Nasabnya Hanya Tinggal Cerita Diantaranya Beberapa Yang Disebutkan Dalam Quran Ada Kaum Samud Itu Namanya Arab Ba'idah Bahkan Ada Kaum Juga Banyak Banyak Jadi Ad Itu Dimusnahkan Dihancurkan Kenapa Dengan Suara Yang Memaka Habis Karena Kefasikan Kefasikan Karena Dosa Dosa Nelakan Allah Hancurkan Dengan Suara Kemudian Samud Dengan Riekin Sorsorin Ati Jadi Dengan Angin Yang Bertiup Sangat Kencang Serama Sabal Ayalin Wasaman Yata Ayam 8 hari 7 malam Kasi angin Hancur Dan Dalam Ahli sejarah Menelit Ahli sejarah Itu Tidak Teracak Lagi Sukunya Jadi Namanya Arab Ba'idah Yang Kedua Ada Arab Arribah Arribah Ini Suku Arab Yang Berasal Dari Keturunan Koton Ada Yasjub bin Ya'rub bin Koton Itu Asal Mosas Dari Yaman Jadi Ini Terlacak Jadi Dari Koton Ini Nanti Terbagi Dua Suku Besar Ada Himyar Ada Kahlan Dua Kabilah Besar Di Yaman Nanti Himyar Dengan Kahlan Itu Berselisih Sehingga Nanti Kahlan Ini Kahlan Ini Meninggalkan Yaman Yaman Kan Di Arab Bagian Selatannya Menyebar Ke Seluruh Jajah Arab Nanti Salah Suku Kahlan Kahlan Ini Suku Besar Ada Yang Mengatakan Karena Bencana Alam Tapi Ada Mengatakan Selisih Dengan Suku Himyar Sudah Terdapat Beberapa Suku Suku Pecahan Daripada Kahlan Ini Jadi Kahlan Kemudian Itu Tadi Yang Kedua Arabah Arabah Ada Satu Lagi Musta'ribah Musta'ribah Itu Berasal Dari Keturunannya Nabiullah Ismail Jadi Begini Ibrahim Itu Nabiullah Ibrahim Itu Berasal Dari Negeri Babylon Jadi Dari Bangsa Ar Namanya Di Babylonia Itu Wilayah Babylonia Itu Wilayah Irak Sekarang Itu Bukan Bangsa Arab Jadi Babylon Bukan Arab Kemudian Nanti Menikah Dengan Sayyidatina Hajar Hajar Itu Orang Mesir Berarti Suku Kipti Bukan Arab Jadi Orang Babylon Bukan Arab Orang Kipti Bukan Arab Menikah Menikah Kemudian Meletakkan Hajar Dengan Anaknya Ismail Di Mekah Di Mekah Kemudian Tidak lama Orang dari Suku Jurhum Orang dari Yaman Jurhum Ini Salah satu Kabilah Dari Yaman Datang Kemudian Singgah Ke Tempat Kediaman Dua manusia Terbaik Ini Ismail Dengan Hajar Kemudian Ismail Menikah Dengan Orang Jurhum Punya Anak Menikah Turunan Karena Nabiullah Ismail Ini Bernikah Dengan Orang Jurhum Kemudian Bahasanya Berubah Menjadi Bahasa Arab Karena Orang Jurhum Ini Orang Arab Kemudian Adat Isidadat Budaya Segala Arab Maka Secara Otomatis Dia Terarapkan Maka Disebut Musta'rib Musta'ribah Musta'ribah Bukan Orang Arab Tapi Karena Sudah Bahasanya Bahasa Arab Bukan Tradisi Semuanya Arab Maka Dia Terarapkan Secara Otomatis Akhirnya Nanti Jadi Arab Namanya Musta'ribah Jadi Nanti Asal Muasalnya Kalau Yang Di Bulaya Saudia Sekarang Di Mekah Itu Dulunya Tidak Ada Kehidupan Setelah Nanti Nabiullah Ibrahim Meletakkan Hajar Dengan Ismail Disitu Awalnya Tidak Ada Datang Jurhum Kemudian Numpang Tinggal Disitu Kemudian Menikah Ismail Punya Anak Banyak Dan Keturunan 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 Sampai Keberan Muhammad Sallallahu Jadilah Kehidupan Situ Jadi Banyak Nanti Kita Ceritakan Secara Khusus Tentang Asal Muasal Berarti Mulanya Dari Nabi Ismail Nabi Ismail Nah Dari Nabi Ismail Pun Nanti Kalau Kita Lihat Dari Silisilahnya Dari Nabi Itu Menyebut Hanya Sampai Adnan Ya Adnan Jadi Ismail Nanti Menikah Punya Anak Banyak Belasan Nanti Anaknya Mulai Menyebar Di Mekah Kemudian Menyebar Di wilayah Sekitarnya Kemudian Nanti Ada Satu Masa Jurhum Ismail Sudah Menjadi Jurhum Karena Sudah Membaru Dengan Orang Jurhum Kemudian Ada Masa Dimana Babylon Ini Dipimpin Oleh Salah Satu Raja Yang Sangat Kuat Waktu Itu Namanya Nebuchad Nezar Kalau Dalam Sirah Buhtun Nasor Dia Sempat Menghancurkan Mengalahkan Wilayah Syam Jadi Termasuk Kerajaan Kuil Peninggalan Sulaiman Itu Duhancurkan Di masa Nebuchad Nezar Nanti Dia itu Memperluas Wilayah Sampai Ke Wilayah Arab Nanti Suku Jurhum Ini Sempat Terusir Meninggalkan Karena Sudah Tidak Lagi Kuat Di Masa Adnan Sempat Pindah Ke Yaman Tapi Nanti Balik Lagi Dengan Anaknya Nizar Kalau Nizar Kemudian Membuat Peradaban Lagi Nanti Sempat Disitu Dikalahkan Oleh Bangsa Suku Kuzah Kurang lebih 300 tahun Kemudian Baru Kembali Lagi Di bawah Kekuasaan Jurhum Setelah Diambil Alih Lagi Oleh Salah Satu Keturunan Jurhum Keturunan Kureish Yang Bernama Kusoy Nanti Dari Kusoy Ini Mulai Diambil Alih Kemudian Sampai Dengan Nabi Muhammad Masih Dalam Kekuasaan Kureish Itu Singkat Saja Tentang Sejarah Bangsa Arab Suku Arab Yang Tinggal Di Arab Jadi Arab Itu Dulunya Begitu Yang Terlacak Itu Dulunya Dari Kohton Kohton Itu Dari Wilayah Yaman Yang Nanti Ada Salah Satu Kabilah Besarnya Kahlan Sempat Menyebar Menyebarnya Belum Di Saudi Belum Di Yang Sekarang Mekah Dan Madinanda Belia Mereka Itu Biasanya Kelompok Hidup Atau Peradaban Atau Apapun Di Wilayah Wilayah Yang Dekat Dengan Air Di Mekah Dan Sekitarnya Itu Bukan Sumber Air Makanya Peradaban Biasanya Dimulai Dari Sungai Sungai Tigris Peradaban Sungai Tigris Lembah Sungai Apa Terus Pontianak Ini Dulu Awal Mula Ada Kerajaan Itu Di mana Tepi Sungai Hampir Semuanya Memulai Kehidupan Karena Peradaban Lebih mudah Arab Ini Mulai Peradaban Tidak Tidak Dulu Tidak Kenapa Ada Disitu Jirhum Disitu Karena Ada Sumber Air Sumber Air Yang Dihasilkan Yang Ketukan Nabi Ismail Air Zam Zam Kalau Tidak Jirhum Tadi Lewat Karena Jirhum Dalam Riwayat Itu Dia Melakukan Perjalanan Ke Syam Dari Yaman Begitu Sampai Ke Daerah Sekitaran Mekah Dia Melihat Ada Burung Gagak Terbang Terbang Di atas Jadi Ini Padang Pasir Tandus Ada Gagak Ada Dua Kemungkinannya Bisa Jadi Di bawahnya Mungkin Ada Binatang Besar Mati Atau Bisa Jadi Ada Sumber Air Disitu Dia Minum Jadi Singahlah Dia Yang Tadi Mau Berangkat Ke Syam Sampai Disitu Ternyata Didapati Ada Dua Orang Manusia Dan Disitu Ada Air Juruhum Ini Suku Yang Berperadaban Ramah Jadi Nggak Lantas Langsung Merampas Mengusir Nggak Dia bilang Baik-baik Dengan Saya Ditenah Hajar Saya Boleh Numpang Hidup Disini Ini Air Tetap Menjadi Milik Anda Saya Numpang Disini Kemudian Ya Begitu Akhirnya Karena Disitu Sudah Mulai Membangun Kemah Membangun Akhirnya Menjadi Tempat Tinggal Kalau Sudah Ada Air Maka Itu Menjadi Sumber Kehidupan Maka Bisa Menetap Lebih Lama Disitu Jadi Begitu Secara Singkat Begitulah Kemudian Sat Gimana Sistem Kepimpinan Di Negara Arab Sendiri Oh Ya Pemerintahan Oke Jadi Di Arab Itu Ada Dua Sistem Ada Kerajaan Atau Maksudnya Raja Raja Maksudnya Begini Ada Satu Wilayah Yang Disitu Dibimit oleh Seorang Raja Raja Yang Diberi Mahkota Dan Diberi Singkasana Tetapi Raja Ini Dia Berada Di bawah Kekuasaan Kerajaan Yang Lebih Besar Jadi Dia Punya Singkasana Punya Pemerintahan Punya Rakyat Tapi Nanti Mahkotanya Ini Diberikan Atau Dia Dinobatkan Menjadi Oleh Kerajaan Yang Besar Maksudnya Ada Raja Seperti Di Wilayah Yaman Yaman Itu Ada Beberapa Kerajaan Berganti Nanti Yang Mengangkat Melantik Menobatkan Dia menjadi Raja Adalah Raja Persia Berarti Dia Raja Tapi Di bawah Kekuasaan Raja Persia Ada Juga Yang Di bawah Kekuasaan Raja Romawi Termasuk Gasan Yang Wilayah Syam Ada Juga Kerajaan Nanti Dia Memang Dilantik Itu Ada Di Beberapa Wilayah Tertentu Di Hiroh Juga Ada Kerajaan Hiroh Itu Dekat Irak Kemudian Di Samada Di Yaman Ada Tapi Ada Di sana Pemimpin Kabilah Jadi Ada Satu Suku Satu Kabilah Dia Akan Mengangkat Salah Seorang Menjadi Pemimpin Kabilah Pemimpin Suku Dia Punya Otoritas Kekuasaan Seperti Raja Dia Punya Hak Otoritas Untuk Mengatur Semua Yang Ada Dalam Kabilah Itu Jadi Kayak Presiden Kayak Raja Tapi Dia Gak Punya Mahkota Gak Punya Singgah Sana Hanya Saja Nanti Aturan Aturannya Dikati Oleh Angkotanya Jadi Gak Punya Mahkota Gak Punya Singgah Sana Tapi Dia Punya Otoritas Pemerintah Itu Sama Seperti Raja Nah Itu Yang Banyak Berada Di Wilayah Arab Ada Kabilah Bani Bani Ini Bani Ada Yang Raja Ada Yang Bukan Raja Tapi Punya Otoritas Yang Mirip Raja Jadi Seperti Itu Untuk Pemberitahan Pemirsa LaBeik TV Begitulah Pembahasan Kita Pada Hari Ini Tentang Lata Geografis Dan Kondisi Bangsa Arab Sebelum Datangnya Nabi Muhammad Ke Negara Arab Itu Mungkin Sebelum Kita Tutup Ada Penyampaian Atau Suatu Kata Yang Disampaikan Analisa Baik Ya Intinya Tadi Adalah Gambaran Secara Singkat Tentang Kondisi Wilayah Kondisi Bangsa Arab Sebelum Diutusnya Nabi Ke Wilayah Tersebut Jadi Sebenarnya Terlalu Banyak Kisah Yang Mesti Kita Ungkapkan Tapi Keterbitasan Waktu Tapi Nanti Insya Allah Pelan Pelan Di Episod Episod Yang Akan Datang Kita Akan Sampaikan Satu Persatu Sehingga Nanti Akan Bisa Nambah Hasanah Wawasan Kitalah Tentang Kondisi Masa Itu Kemudian Hikmah Hikmah Juga Nanti Mudah 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 Bisa Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Sehari Hari Mungkin Itu saja Untuk Berita Begitulah Pembahasan Kita pada Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Juga Memberikan Semangat Bagi Kita Untuk Mempelajari Kisah Tentang Nabi Muhammad S.A.W. Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Kebenaran Hanya Milik Allah S.W.T Dan Kurangan Milik Kami Peribadi Kami Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam S.W.T